Intro Halo pemirsa apa kabar? Presiden Aktiviti kembali hadir dengan sejumlah informasi terkait dengan agenda kepresidenan Joko Widodo yang telah kami rangkum selama sepekan. Bersama saya Tiara Janti, inilah Presiden Aktiviti untuk Anda. Informasi kami awali terkait dengan Presiden Joko Widodo yang meluncurkan digitalisasi layanan perizinan penyelenggaran event di Indonesia. Peluncuran digitalisasi layanan perizinan ini diharapkan bisa memotong birokrasi yang selama ini dinilai rumit. Presiden Joko Widodo meresmikan digitalisasi layanan perizinan penyelenggaran event pada Senin pagi 24 Juni 2024 di Jakarta. Peluncuran ini dilatar belakangi sistem perizinan event di Indonesia yang dinilai ribet. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyebut betapa sangat beratnya menjadi penyelenggara event di Indonesia. Di antaranya masalah utama yang dihadapi yaitu kepastian izin yang tidak diberikan jauh hari. Sehingga Presiden pun meminta penyelenggara event mengajukan jauh hari sebelumnya. Presiden menyampaikan meski berdasarkan Travel and Tourism Development Index, Indonesia naik tingkat dari peringkat 32 menjadi 22. Tapi masih tertinggal kalah dengan Malaysia, Singapura, Thailand, serta Vietnam. Dan meskipun naik, Indonesia hanya berada di urutan kelima Asia. Sehingga Jokowi menilai penyelenggaraan event di Indonesia sangat dibutuhkan untuk mendongkrak pariwisata yang berimbas pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jokowi membeberkan ada banyak event yang seharusnya bisa diselenggarakan di Indonesia, namun batal karena harus melalui proses perizinan yang rumit. dimulai dari Surat Persetujuan Desa, Surat Rekomendasi dari IMI NTB, Surat Rekomendasi dari IMI Pusat, Surat Rekomendasi dari Polsek, Surat Rekomendasi dari Polres ke atas lagi, Surat Rekomendasi dari Polda NTB, dan Surat Rekomendasi dari MAPES Polri. Kemudian ada Surat Dukungan dari RSUD di NTB, Surat Dukungan dari Dinas Kebakaran, harus punya ini, kalau enggak izin-izin tadi enggak keluar. Surat Pemberitahuan ke Biah Jukai karena mendatangkan barang-barang dari luar. Surat Pemberitahuan ke KEKNTB, Surat Pemberitahuan ke INSW ini urusan Biah Jukai. Kalau saya jadi penyenggara event itu, lemes dulu sebelum bertanding eventnya. Mungkin masih ada tambahan lagi ini, izin yang sudah saya sebut lagi mungkin ada tambahan lagi. Atau mungkin duit saya sudah habis dulu sebelum eventnya terjadi. Lebih lanjut, Presiden mengapresiasi sudah adanya OSS atau One Single Submission untuk penyelenggaraan event, namun akan terus dipantau perkembangannya. Melalui digitalisasi perizinan ini, Presiden berharap bukan hanya untuk website layanan, tapi juga memberikan kemudahan pengurusan, bisa memberikan kepastian, serta betul-betul memotong birokrasi. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyebut bahwa betapa sangat beratnya menjadi penyelenggara event di Indonesia. Di antaranya itu masalah utama yang dihadapi terkait kepastian izin yang tidak diberikan jauh hari. Sehingga di satu sisi, Presiden pun meminta agar penyelenggara event mengajukan jauh hari sebelumnya. Jokowi juga membeberkan bahwa ada banyak event yang seharusnya bisa diselenggarakan di Indonesia, namun batal karena harus melalui proses perizinan yang rumit. Informasi kami lanjutkan, pemirsa ini terkait dengan Presiden Jokowi Dodo yang kemudian mengungkapkan bahwa infrastruktur bidang kesehatan dan pendidikan di Indonesia masih lemah. Hal itu diungkap Jokowi pada sidang Kabinet Paripurna bersama jajaran Menteri di Istana Negara Jakarta. Presiden Jokowi Dodo mengingatkan masih terdapat empat hal terkait ketersediaan infrastruktur yang dinilai masih lemah dalam penilaian indeks daya saing Indonesia. Empat hal itu adalah kesehatan dan lingkungan, pendidikan, sains, serta teknologi. Ada empat hal yang masih perlu kita perhatikan, dan utamanya dua yang menyebabkan kita masih dinilai lemah terkait dengan ketersediaan infrastruktur, yaitu di bidang kesehatan. Ini juga harus kita akui, kita masih dalam rangka men-reform, men-transformasi dunia kesehatan di negara kita. Presiden Jokowi merinci masalah kesehatan dan lingkungan Indonesia masih berada di level 61, pendidikan di level 57, sains di level 45, dan teknologi di level 32. Hal tersebut harus segera diperbaiki agar dapat meningkatkan daya saing Indonesia, termasuk dua hal penting yang menjadi kelemahan Indonesia, yaitu kesehatan dan pendidikan. Dari Jakarta, tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Nah, empat hal itu adalah kesehatan, kemudian lingkungan, serta pendidikan dan juga teknologi. Hal tersebut dinilai harus segera diperbaiki agar dapat lagi-lagi meningkatkan daya saing Indonesia, termasuk untuk dalam dua hal penting yang menjadi titik kelemahan Indonesia, yaitu kesehatan dan juga pendidikan. Nah, informasi selanjutnya ini masih dalam rapat paripurna ataupun rapat kabinet di mana Presiden Joko Widodo menggelar sidang paripurna kabinet di Istana Negara Jakarta. Dalam sidang paripurna itu membahas terkait perekonomian dunia saat ini. Presiden Joko Widodo memanggil para menteri dan kepala lembaga dalam sidang kabinet paripurna untuk membahas perekonomian terkini di Istana Kepresidenan pada Senin 24 Juni 2024. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menjelaskan kondisi ekonomi dunia saat ini berada dalam ketidakpastian yang tinggi, eskalasi global juga meningkat, terutama di kawasan Timur Tengah. Namun di tengah kondisi tersebut, Jokowi mengungkapkan bahwa daya saing Indonesia saat ini meroket signifikan. di tengah ekonomi dunia yang semakin sulit dan tidak menentu, eskalasi geopolitik juga meningkat, utamanya di Timur Tengah. Kemudian kalau kita lihat, inflasi dunia juga meninggi, dipresiasi nilai tukar kalau kita lihat terus menekan ekonomi semua negara. Tapi saya senang, Alhamdulillah, daya saing kita di tahun 2024 naik signifikan. Berdasarkan World Competitiveness Ranking dari IMD Business School, ranking daya saing Indonesia sebelumnya berada di 44, lalu berubah ke 34, dan sekarang berada di angka 27. Jokowi mengaku bahwa tidak mudah untuk menaikkan peningkatan daya saing di tengah ketidakpastian ekonomi. Untuk itu ia mendorong semua kementerian atau lembaga mencermati perkembangan ekonomi global dan nasional. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Jika melihat dalam tayangan tadi, memang Presiden mengaku bahwa tidak mudah kemudian untuk meningkatkan daya saing di tengah ketidakpastian ekonomi. Untuk itu ia mendorong semua kementerian, kemudian juga lembaga mencermati perkembangan ekonomi global dan juga nasional. Nah, informasi selanjutnya ini masih terkait dalam rapat kabinet ataupun sidang paripurna. Jadi Presiden Jokowi Dodo mengaku senang dengan peningkatan daya saing Indonesia yang meningkat signifikan pada tahun ini. Jokowi mencatat capaian itu mampu mengalahkan sejumlah negara di dunia, mulai dari Jepang hingga Inggris. Presiden Jokowi Dodo mengaku senang ketika mengetahui bahwa peningkatan daya saing Indonesia secara global meningkat ke posisi 27, mengalahkan Inggris dan Jepang. Dalam IMD World Competitiveness Ranking 2024, peringkat daya saing Indonesia naik ke peringkat 27 dari 34 pada tahun sebelumnya. yang saya senang ini mengalahkan Inggris yang berada di ranking 28, Malaysia yang berada di ranking 34, Jepang yang di ranking 38, Filipin di ranking 52, dan Turki di 53. Kita berada di ranking 27. Di tengah ketidakpastian global yang tinggi dan ekonomi dunia yang sulit, Jokowi menilai pencapaian patut disyukuri. Oleh karena itu, Jokowi pun mengingatkan kepada kementerian dan lembaga agar benar-benar mencermati kondisi global dan ekonomi nasional. Pasalnya, Jepang mengalami penurunan peningkatan tiga peringkat karena pelemahan mata uang dan menurunnya produktivitas. Sementara itu, untuk Malaysia turun tujuh peringkat karena kelemahan mata uang dan masalah stabilitas politik. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya stabilitas politik, stabilitas nilai tukar mata uang, dan peningkatan produktivitas untuk menyokong ekonomi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, jadi memang di tengah ketidakpastian global yang tinggi dan ekonomi dunia yang sulit, Jokowi menilai pencapaian tersebut patut untuk disyukuri. Sehingga Jokowi pun mengingatkan lagi-lagi kepada kementerian dan lembaga agar benar-benar mencermati kondisi global dan juga ekonomi nasional. Baik pemirsa, kita akan kembali usai jeda, tetaplah di Presiden Aktiviti. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi, Jokowi. Pagi, Pemirsa. Dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri tentunya dengan nuansa masa kini. Wow, Sally, bener kan? Aku bilang tadi bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Oke, tetap tebarkan semangat dan juga terbitkan keceriaan. Sebarkan cinta terbaikan untuk orang di samping Anda. Saya Wirananta. Dan saya Feksi Rahmadi. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi. Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo, salam jumpa Pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Sangat sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya. Kepala Menteri. Tapi bukan di Qatar. Di Gorontalo. Di Gorontalo pada saat peninjauan panen raya seperti itu panen raya janggung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kalau peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya. Benarkan Andi ya. Karena mengerikan suran mor. Terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka yang kita jauh-jauhkan nih. Bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati Pemirsa. Saya Andi Rezaldi. Saya Syekh Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 Waktu Indonesia Bagian Barat hanya di Sinpo TV. Presiden Aktiviti kami lanjutkan terkait dengan informasi Presiden Jokowi Dodo yang melakukan peninjauan harga di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah pada Rabu 26 Juni 2024. Kunjungan Presiden ini untuk memastikan stabilitas harga dan juga ketersediaan bahan pangan di Indonesia. Jokowi menyempatkan untuk berkunjung ke Pusat Perbelanjaan Mentaya Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah untuk melihat kondisi dan sempat mengecek harga. Jokowi sempat mengecek secara langsung beberapa harga kebutuhan pokok di Pasar Induk Sampit seperti harga bawang merah Rp40.000 per kilogram bawang putih Rp40.000 per kilogram serta ayam Rp38.000 Saya lihat sangat baik harga-harga baik tadi bawang merah Rp40.000 bawang putih Rp40.000 saya lihat juga ayam Rp38.000 sama dengan di Jawa bagus Walaupun sebagian besar kebutuhan bahan pokok dikirim dari Pulau Jawa namun hampir semua kebutuhan bahan pokok masih dalam kategori normal namun akan menjadi berbeda apabila jalur distribusi dan transportasi tidak lancar mempingi Jokowi dalam peninjauan di pasar tersebut yakni Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dan Bupati Kota Waringin Timur Hali Kinor Dari Jakarta Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan Ya walaupun sebagian besar kebutuhan bahan pokok ini dikirim dari Pulau Jawa namun hampir semua kebutuhan bahan pokok masih dalam kategori normal kita akan lanjut ini masih terkait agenda kepresidenan di Kalimantan Tengah dimana Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan bantuan pompa untuk pengairan sawah dan pertanian di Desa Bapeang Kalimantan Tengah pada Rabu 26 Juni 2024 Bantuan pompa tersebut diharapkan dapat membuat panen meningkat Presiden Joko Widodo meninjau langsung pelaksanaan pompanisasi untuk pengairan sawah dan pertanian di Desa Bapeang Kabupaten Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah pada Rabu 26 Juni 2024 Dalam keterangannya yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden Jokowi mengatakan mulai Juli hingga Oktober mendatang BMKG memprediksi akan terjadi gelombang panas dan berpotensi terjadinya kekeringan Jokowi mengatakan pompanisasi tidak hanya dilakukan di Desa Bapeang saja melainkan di banyak titik di seluruh tanah air yang berpotensi kekeringan Di seluruh tanah air nanti akan disiapkan dibagi kurang lebih 20.000 Pertama 20.000 dulu kemudian berikutnya akan menuju ke angka 70.000 Itu apa yang seperti ini Air yang dibawa sawahnya agak ke atas enggak bisa naik ke atas gara-gara enggak ada hal kecil pompa tapi itu menjadi sangat krusial sekali Selain memberikan solusi melalui pompanisasi Jokowi mengatakan permasalahan-permasalahan lain yang menjadi risiko penurunan produktivitas panen juga terus diperbaiki seperti menjaga agar distribusi pupuk berjalan dengan tepat waktu Dari Jakarta tim redaksi Sinpo TV melaporkan Langkah ini memang dilakukan karena berdasarkan prediksi BMKG bahwa bulan Juli hingga Oktober mendatang ini akan terjadi gelombang panas dan berpotensi terjadinya kekeringan sehingga kehadiran dari pompanisasi ini untuk mengatasi hal tersebut dan diharapkan dapat membuat panen meningkat Informasi kami lanjutkan ini masih dalam agenda kepresidenan di Kalimantan Tengah dimana Presiden Joko Widodo ini mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang di Kabupaten Barito Timur pada Kamis 27 Juni 2024 Kunjungan ini untuk memastikan kesiapan rumah sakit dalam menerima dan mengoperasikan peralatan medis modern yang akan didistribusikan oleh pemerintah Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Kalimantan Tengah Presiden Joko Widodo meninjau Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tamiang Layang di Kabupaten Barito Timur pada Kamis 27 Juni 2024 Kunjungan ini untuk memastikan kesiapan rumah sakit dalam menerima dan mengoperasikan peralatan medis canggih yang akan didistribusikan ke pemerintahan Ya ini kan kita kan mau mendistribusikan alkes yang modern baik itu keplab nomografi CT scan FMRI semuanya kan kita harus melihat kesiapan-kesiapan rumah sakit baik ruangannya bangunannya semuanya kan ingin kita lihat secara sampling Kesiapan rumah sakit yang disoroti bukan hanya dari sisi ruangan dan bangunan saja melainkan juga sumber daya manusianya Presiden menilai pentingnya pengecekan kesiapan sumber daya manusia di rumah sakit yang menjadi penerima alat kesehatan tersebut Presiden mengungkapkan bahwa RSUD Tamiang Layang memiliki 13 dokter spesialis namun masih kekurangan tenaga spesialis diantaranya untuk jantung syaraf serta onkologi sehingga persoalan inilah yang akan dikejar oleh pemerintah dari Jakarta tim redaksi Simpo TV melaporkan Kunjungan ini memang untuk memastikan kesiapan rumah sakit dalam menerima dan kemudian mengoperasikan peralatan medis canggih yang nantinya akan didistribusikan oleh pemerintah sehingga kesiapan rumah sakit ini kemudian yang disoroti bukan hanya dari sisi ruangan ataupun bangunannya saja melainkan juga sumber daya manusianya Nah informasi selanjutnya ini masih kunjungan ke rumah sakit umum daerah di mana Presiden Joko Widodo meninjau rumah sakit umum daerah Mas Amsyar Kasongan di Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah pada Rabu 26 Juni 2024 Presiden kali ini menyoroti kebutuhan layanan BPJS Kesehatan antara lain perihal keterbatasan kamar Presiden Joko Widodo meninjau rumah sakit umum daerah atau RSUD Mas Amsyar Kasongan di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah pada Rabu 26 Juni 2024 dalam tinjauan tersebut Presiden menyoroti kebutuhan mendesak di RSUD terkait layanan BPJS Kesehatan diantaranya keterbatasan kamar Joko Widodo sudah meminta kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin untuk melakukan pengecekan dan segera menyelesaikan persoalan tersebut pelayanan BPJS saya kira di sini kamarnya kurang hanya 53 kamar seharusnya memang di atas 100 jikit ini tadi saya sudah sampai ke Pak Menteri Kesehatan untuk dilihat karena juga lahannya di sini tidak ada yang di sini tadi ditawarkan Pak Upati pindah ada lahan 5 hektare tapi kita lihat nanti tim dari Kemenkes akan melihat nanti lebih lanjut Jokowi menjelaskan bahwa tahun ini akan segera dikirimkan sejumlah alat medis modern namun perlu dilakukan pengecekan diantaranya kesiapan ruangan terlebih dahulu dari Jakarta tim redaksi Simpo TV melaporkan setelah dalam peninjauan memang dilihat adanya keterbatasan kamar sehingga Jokowi pun sudah meminta kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin ini untuk melakukan pengecekan dan segera menyelesaikan persoalan keterbatasan kamar tersebut apalagi pemerintah juga akan mengirimkan alat medis canggih sehingga ini diharapkan dapat dipantau dan dari sisi ruangan kemudian juga dari sumber daya manusianya informasi kami akan lanjutkan usai jeda tetaplah di Presiden Aktiviti Halo pemirsa apa kabar Simpo Dunia sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara bersama saya Dewi Manik inilah Simpo Dunia sepekan selengkapnya jangan lewatkan Simpo Dunia sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Simpo TV Halo salam jumpa pemirsa kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang di input dari berbagai penjuru dunia kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Simpo Dunia bersama saya Dewi Manik inilah Simpo Dunia selengkapnya untuk Anda Jangan lewatkan Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Simpo TV informasi kami lanjutkan dimana ribuan masyarakat Barito Selatan Kalimantan Tengah menyambut kedatangan Presiden Jokowi Dodo pada Kamis 27 Juni 2024 kedatangan Presiden sebagai rangkaian kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Kalimantan Tengah kedatangan Kepala Negara di Kabupaten tersebut disambut riuh dan antusias oleh masyarakat Barito Selatan Presiden nampak berinteraksi dengan masyarakat dan pedagang serta memberikan baju secara langsung sejumlah warga mengaku senang bisa bertemu dengan Presiden Jokowi salah satunya ialah Eni diri yang mengungkapkan baru Presiden Jokowi seorang Kepala Negara Indonesia yang berkunjung ke Barito Selatan berapa kali Presiden kita berganti baru Bapak Jokowi yang bisa berkunjung ke Barito Selatan ini misalnya senang sekali kami sebagai warga Kalting berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden Jokowi Dodo untuk selanjutnya semoga ini bermanfaat buat kami dan terima kasih banyak buat kami semuanya dari warga Kalting terima kasih Pak Presiden ya sering-sering datang ke Buntok Pak Presiden semoga Pak Presiden selalu sehat dengan Ibu sama keluarga dan ya semogalah sehat selalu dari Jakarta tim redaksi Simpo TV melaporkan kedatangan Kepala Negara di Kabupaten tersebut memang disambut riuh dan antusias oleh masyarakat Barito Selatan bahkan masyarakat meluapkan perasaan senangnya ketika bisa berfoto dan bertemu juga langsung dengan Presiden Jokowi Dodo baik pemirsa kita akan lanjutkan ke informasi selanjutnya ini terkait dimana Jokowi menyapa warga di Palangkaraya Mall dimana Presiden Jokowi Dodo berkunjung ke Palangkaraya Mall di kota Palangkaraya Kalimantan Tengah kedatangan Jokowi disambut antusias warga yang tengah berada di pusat perbelanjaan tersebut kedatangan Presiden Jokowi disambut riuh para pengunjung yang sudah memadati Palangkaraya Mall di kota Palangkaraya Kalimantan Tengah pada Rabu Malam kegiatan tersebut merupakan serangkaian kunjungan kerja Presiden di Provinsi Kalimantan Tengah Kepala Negara pun langsung menyapa dan melayani permintaan foto dari masyarakat sejumlah warga berkesempatan berfoto bersama Presiden pun meluapkan kebahagiaannya minta foto anak sih yang memang pengen banget foto akhirnya kita coba teriak-teriak dengan masyarakat yang lain akhirnya kita ditunjuk dan Alhamdulillah disuruh foto bareng itu tuh aduh luar biasa senang banget kita menunggu ini dari kamar sudah saya tunggu-tunggu buat teman-teman Jokowi tadi mau nangiskan akhirnya sempat dapat foto semoga sehat terus supaya umur terus sukses saya lancar segala pesannya tadi paling depan kita foto gitu ngomongnya ya kan pas mungkin lihat adik kecil kan suruh maju langsung juga senang banget sih sampai tadi sore nungguin dari di blog tadi kami nungguin mau foto gitu kan tapi tidak dapatnya disini selain menyapa warga Presiden juga sempat makan malam bersama sejumlah menteri yang turut mendampingi di salah satu restoran di pusat perbelanjaan tersebut dari Jakarta tim redaksi Simpo TV melaporkan agenda seperti ini memang bukan kali pertama dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo untuk kemudian langsung turun menyapa masyarakat dan juga bahkan melayani permintaan foto dari masyarakat informasi terakhir ini terkait dengan Presiden Jokowi Dodo yang mengajak dua cucunya Jan Etes Trinarendra dan Lalembah Manah berkunjung ke Solo Safari pada libur sekolah usai penerimaan rapor selama di Solo Safari Presiden dan kedua cucu yang kompak mengenakan baju putih ini mengunjungi semua wahana Presiden dan kedua cucunya berkeliling ke Solo Safari sekitar dua jam General Manager Solo Safari Rio Mahendra mengatakan Presiden Jokowi bersama dengan dua cucunya yang merupakan putra dari wali kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka tersebut mengunjungi ke semua wahana pada kesempatan itu Presiden juga memuji kondisi Solo Safari yang dulunya bernama Taman Satwa Tarujuruk atau TSTJ ini karena kondisinya saat ini jauh lebih bersih dan satwa juga terawat dengan baik Tadi Pak Jokowi sempat memberikan tanggapannya tentang Solo Safari sangat bersih dan juga satu-satunya terawat saya menyampaikan terima kasih yang sangat besar untuk Bapak Jokowi karena Bapak Jokowi sudah support pembangunan Solo Safari selama ini dan juga membuat masyarakat sangat anusias untuk datang ke Solo Safari Dari Jakarta Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan Dinyatakan bahwa Solo Safari kondisinya saat ini sudah jauh lebih bersih dan juga satuannya terawat dengan baik Nah di satu sisi Presiden Jokowi juga didukung dinyatakan sudah mendukung untuk perkembangan Solo Safari selama ini dan membuat masyarakat antusias kemudian untuk datang berkunjung ke Solo Safari Memirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Presiden Activity pada episode kali ini Saya Tiara Dianti mewakili Kerabat Kerja Yang Bertugas mengucapkan terima kasih Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton